rutinitas itu pasti akan selalu ada di depan apa yang kita telah lakukan di belakang yang sudah dilakukan di belakang kegagalan ya jangan diambil yang positifnya aja buat aku ke depan masih ada aktivitas yang lebih baik lagi jadi di depan itu baik kerja kemarin aku juga kan lumayan menguras tenaga aku juga bekerja terusnya sekarang aku mulai mau aktivitas lagi mau masuk ke taman lagi mau membuat single lagi jadi doain aja semoga aku bisa berkarya terus terus bisa bermanfaat untuk orang-orang aku juga sempat gak sih dicapain aku kan artis, terus lu pulang kampung untuk naik pesawat sih lagi-lagi lumun banget naik mobil karena posisinya aku gak ada airport juga di Pemalang itu jadi mungkin kalau dari seturun dari Semarang sekarang kan Uda Dato memang sedekat di muda gak usah naik pesawat lah karena kan Uda Dato itu jalannya cepat banget jadi dulu yang aku tempuh Jakarta Pemalang bisa 6 jam, 7 jam sekarang bisa cepat loh, kemarin aja aku berangkat loh ada tiga sengaja mau paling lambat aja pacar dan akan menjadi tradisi kamu dari tahun ke tahun iya dong karena sebelum ada tau juga aku memang pulang naikin mobil gak pernah naik pesawat kalau aku naik pesawat itu karena aku ada ngejob nyanyi ngejob nyanyi dari Semarang aku misalkan ada job di Batang, Pak Galongan, aku naik pesawat nah kalau misalnya aku mau keluar bersama keluarga sekalian silaturan bersama keluarga aku minta sama mereka aku pake mobil aja karena lebih mungkin pake mobil ya kalau gak pake kereta ada banyak latihan ya gitu oke 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 oke